Kalau kamu nemu boneka pink creepy ini, jangan diambil Dikisahkan ada seorang anak yang bernama Afrilia Dia adalah anak sematawayang di keluarganya Dan dia masih kelas 4 SD Nah karena orang tuanya itu sibuk bekerja Si Afril ini diasuh sama bibinya Nah hari itu tanggal 9 April Yaitu hari ulang tahunnya Afril Pagi itu mereka makan bersama, makber Tapi entah kenapa orang tuanya itu gak mengucapkan selamat ulang tahun ke anaknya Atau ke Afril Setelah selesai makan, si Afril langsung diantarkan ke sekolah sama orang tuanya Nah singkat cerita, sepulang sekolah Si Afril dijemput sama bibinya Sesampainya di rumah, Afril langsung menelpon mama papanya Si Afril memastikan kalau orang tuanya itu gak lupa sama ulang tahunnya Dan ternyata bener aja Karena orang tuanya itu saking sibuknya Jadi mereka lupa ulang tahun anaknya Alhasil orang tuanya itu bilang Kalau nanti sepulang kerja Anaknya itu mau dibeliin kado Dan diajak jalan-jalan Oh iya dek lupa papa Yaudah nanti papa kalau pulang dari kantor Beliin kado spesial Tapi orang tuanya itu bilang Kalau pulangnya masih jam 7 malam Karena lembur Nah waktu itu udah jam 6 sore Udah maghrib Pas si Afril lagi nonton TV Nonton pepapik Tiba-tiba pintu rumahnya itu ada yang mengetuk-ngetuk Tanpa pikir panjang si Afril langsung membuka pintu rumahnya Ternyata di luar rumahnya itu kagak ada siapa-siapa Ada yang ngetuk tapi kagak ada wujudnya Cuman di depan pintu rumahnya itu udah ada sebuah kado yang cukup gede Karena dia mengira kalau itu adalah kejutan dari papanya Kado nya itu langsung diambil sama si Afril Dia seneng banget karena mendapatkan kado nya itu Dan dia langsung ke kamar untuk membuka kado nya Ternyata isinya sebuah boneka Tapi boneka nya itu aneh Kayak gimana gitu bentukannya Ya kalau kita lihat aneh sih Dan agak creepy juga guys Boneka nya itu warnanya pink Entah pink entah umum atau lavender atau magenta Nggak tau Terus mukanya itu creepy Dengan gigi-gigi yang kayak asli gitu guys Dan gigi nya itu arang-arang Jarang-jarang Seperti gigi manusia asli Serau Nah pas dia ngeliat mata boneka nya itu Perasaannya si Afril jadi aneh Jadi matanya itu seolah-olah hidup Si Afril membolat-balik boneka nya itu Karena dia ngerasa ada yang aneh sama boneka nya itu Nah ini guys Part creepy nya Nah konon gak lama-lama setelah itu Tiba-tiba boneka nya itu mengeluarkan suara Kira-kira suaranya itu begini Afril Ayo Let's play together Mari main bersama ku Si Afril langsung kaget Dan melempar boneka nya itu guys Begitu boneka nya itu terjatuh di lantai Boneka creepy itu Tau-tau bergerak sendiri Bergerak mendekati Afril Dan langsung menggigit kakinya Jadi gerak nya itu cepet banget guys Langsung nyamber gitu Kayak codot Dia langsung teriak-teriak Dan menangis kesakitan Mendengar suara tangisan Afril Bibi nya langsung bergegas Lari ke kamarnya si Afril Pas bibi nya membuka pintu Alangkah terkejutnya dia Boneka creepy nya itu masih menempel di kakinya Afril Sontak boneka nya itu langsung diambil sama bibi nya Dimasukin ke dalam lemari Dan di kunci Dan habis itu pun Kakinya si Afril langsung diobatin sama bibi nya Bibi nya itu masih percaya gak percaya Sama apa yang dia lihat Singkat cerita Pas orang tuanya pulang Si Afril langsung menceritakan Semua yang terjadi Terus bibi nya itu juga menjelaskan Kalau boneka nya itu Bener-bener menggigit kakinya Afril Dan kemudian papanya itu langsung mengecek boneka nya itu Di dalam lemari Tapi pas lemarinya dibuka Tau-tau boneka nya itu udah gak gak ada Udah ngilang Entah kemana Wih kemana tuh boneka Padahal niat si papanya boneka nya itu Mau dikasihkan ke museum guys Museum khusus barang-barang horror Dan ceritanya pun berakhir Sampai disitu doang Tapi tenang Ini cuma sekedar creepypasta Yang dibuat untuk hiburan semata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!